PEMBICARA 1 Setelah resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, Jordi Amat dan Sandi Wals langsung mengurus administrasi kependudukan dan langsung mendapat kartu tanda penduduk KTP. Usai pengucapan sumpah WNI Jordi dan Sandi, Ketua PSSI Mohamad Iriawan Usai mengatakan bakal mengantar langsung Jordi dan Sandi untuk membuat kartu keluarga KK dan KTP ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil. Proses selanjutnya adalah pembuatan KK, KTP, dan paspor Indonesia. Hari ini juga saya akan antar ke Dukcapil untuk memproses KK dan KTP, kata Iriawan di Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta, Kamis 17.11. KTP alamatnya di Jakarta. Nanti disampaikan lagi lokasinya, lanjut pria yang akrab di Sapa Iwan Bule tersebut. Tak sampai setengah jam setelah Iwan Bule berbicara di hadapan wartawan, Jordi dan Sandi kemudian menampilkan KTP Anyar di media sosial. Kami sudah resmi, siap untuk Indonesia, ujar Sandi dan Jordi. Setelah identitas kependudukan rampung, PSSI akan segera mengirimkan status baru Jordi Amat dan Sandi Wals ke FIFA. Nantinya juga kami mengirim surat ke FIFA soal perpindahan federasi dari Spanyol dan Belanda ke PSSI. Mohon doanya dari teman-teman agar proses ini cepat selesai sehingga bisa memperkuat timnas kita di AFF. Namun bersabar karena prosesnya harus dilalui, ujarnya. Jordi Amat dan Sandi Wals resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta, Kamis 17.11. Setelah pengambilan sumpah tersebut, Jordi Amat dan Sandi Wals pun resmi dikukuhkan dan dilantik sebagai WNI. Baik Jordi Amat maupun Sandi Wals kemudian menandatangani berkas. Dengan kepastian jadi WNI, Sandi Wals dan Jordi Amat bisa membela timnas Indonesia di kompetisi internasional. Yang terdekat, timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2022 yang berlangsung pada Desember mendatang.